Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Kang oprak welcome bro kali ini saya memberikan tutorial cara servis delko bro ya jadi untuk delko ini soketnya yang dua pin dan enam pin sudah di jumper seperti ini bro ya saya kurang tahu juga awalnya ini masalahnya kenapa kok di jumpernya bro ya jadi dia pakai soket sendiri untuk soket yang bagian ceweknya om bro ya yang bagian dari kabel bodinya yang di mesin dia sudah enggak ada om bro sedangkan yang di delko nya dia di jumper seperti ini om bro jadi nanti untuk yang bagian delko untuk yang bagian di kabel bodi nanti diganti dikasih soket yang baru soket aslinya om bro ya sedangkan yang di delko ini kita pakai delko yang aslinya juga om bro ya jadi ini soket yang tambahan jemperan ini saya lepas semua om bro untuk kondisi delko nya sendiri bagian dalam ini sudah basah oli om bro ya jadi ini delko rembes bagian dalamnya jadi bagian dalamnya ini rembesnya itu yang udah bener-bener para om bro ya jadi rembesnya itu dia sampai di netes-netes di bagian bawah sampai banyak di bagian bawahnya ini oli semua om bro ya di gearboxnya situ om bro oke jadi langkah-langkahnya ya seperti ini om bro ya ini saya lepas dulu untuk bagian soket jemperannya ini om bro untuk bagian dalam delko bagian koilnya ini om bro ya koilnya ini dia bukan ori cuman dilihat dari kondisi koilnya masih kelihatan mulus sepertinya ini masih baru tapi dia bukan ori om bro ya untuk kondisi delko nya om bro ya sendiri meskipun rembes dia masih normal nggak ada masalah cuman nanti dicek sekalian barangkali di bagian dalam ada yang rusak om bro ya oke jadi untuk koilnya seperti ini terus kita lepas bagian kondensornya terlebih dahulu om bro untuk kondisi kondensornya seperti ini om bro ya om bro bisa lihat untuk kondensornya ini dia leleh nanti kita ganti om bro ya kondensornya lanjut sekarang kita lepas bagian igniter nya om bro ya dan pulser bagian atas kita lepas om bro untuk kondisi pulser dan igniter ini masih kelihatan bagus semua pulsernya juga bagus semua nggak ada masalah cuman bagian dalam ini oli semua om bro ya untuk bagian igniter nya kalau memang bisa dilepas boleh dilepas kalau emang nggak bisa dilepas nggak usah dipaksa om bro ya diberikan saja jadi nanti kita ngeluarin pulsernya bareng sama asnya juga om bro ya jadi nanti keluar bareng-bareng sekalian sama asnya kalau memang nggak bisa dibuka kalau emang bautnya dia keras nggak usah dipaksa om bro ya dibiarkan saja biar nempel gini daripada igniter nya nanti yang rusak om bro jadi kita lepas saja yang sekiranya bisa dilepas om bro ya untuk selebihnya kalau emang nggak bisa dibuka seperti igniter nya dibiarkan saja om bro kita lepas pulser bagian atas terus kita buka kita tarik keluar bareng bersama asnya oke om bro yang terakhir kalau bagian dalam sudah kelepas semua sekarang kita lepas bagian kupu-kupunya ini om bro ya jadi untuk ngelepas bagian kupu-kupunya ini hati-hati om bro ya pelan-pelan saja pastikan dia benar-benar pas karena kalau dia nggak pas nanti kupu-kupunya pecah om bro ya ini saya pakai alat dibuat potong pirum bro ya maaf dibuat potong rantai sepeda motor itu om bro ya nah jadi seperti ini om bro nah ini kupu-kupunya sudah kelepas om bro oke om bro seperti ini ya nah ini bagian dalamnya udah kelepas semua nah jadi untuk silinya bagian kecilin om bro ya di bagian asnya yang depan ini ini nanti diganti jadi om bro beli set sekalian om bro ya yang silinya bagian kecil ini sama semuanya bagian depannya juga om bro nah ini oli banyak tuh olinya banyak sekali om bro ya oke semuanya ini dicuci om bro dibersihkan biar oli olinya ini dia benar-benar bersih kita bersihkan menggunakan kalau saya om bro ya saya pakai pertalet om bro oke om bro jadi ini sudah saya cuci semua lanjut tinggal dipasang saja om bro ya ini untuk bagian igniter dan bagian pulser dan bagian lain-lainnya disini cuma saya lap-lap om bro ya saya kasih pertalet sedikit-sedikit saja sama saya lap-lapin biar dia olinya hilang untuk bagian sildalko setnya seperti ini om bro ya ini beli online nanti kalau om bro ada yang mau om bro tinggal ambil linknya saja di deskripsinya om bro ya jadi ini ada petiga tiga macam ini untuk yang bagian dalam kita pasang bagian dalam om bro ya terus nanti untuk bagian depan dan bagian atasnya kita ganti semuanya sekalian pakai yang baru om bro karena yang bagian depan juga sudah keras untuk bagian silinya itu om bro untuk cara pasangnya seperti ini om bro ya kita masukkan terus kita kita pukul bagian bagian silinya untuk bagian asnya ini kita olesin sedikit saja om bro ya pakai stempet om bro ya biar dia masuknya itu mudah karena silinya kan baru om bro ya jadi dia masih rapet om bro biar masuknya gampang nanti kalau kita kasih stempet sedikit bagian ujungnya terus untuk masang asnya pasangnya itu bareng bersama teman-temannya om bro ya bersama igniter dan pulsernya ini jadi kita masukin asnya bersamaan dengan pulser dan teman-temannya om bro jadi seperti ini om bro untuk celah gap pulsernya om bro ya untuk celahnya itu untuk standarnya om bro bisa pakai 0,20 om bro jadi pakai puller 0,20 bisa juga di bawahnya om bro ya gak masalah ya yang penting jangan terlalu renggang om bro untuk bagian delko grid ini om bro ya disini saya pakai setelan 0,15 om bro ya bisa juga om bro pakai 0,10 om bro ya oke om bro kalau dirasa sudah pas semua untuk bagian gap pulsernya om bro tinggal pasang bagian igniter nya saja om bro ya jadi igniter dipasang dirakit kembali seperti awal sebelum kita bongkar cara pasangnya sama seperti waktu kita bongkar awalnya om bro ya jadi seperti itu untuk pulser bagian atas setelannya sama saja om bro ya saya pakai 0,15 juga om bro jadi jangan terlalu renggang juga om bro ya standarnya om bro bisa pakai 0,20 jadi untuk sesuai di manual book itu 0,20 atas dan bawah om bro ya nah untuk yang grid ini saya kasih 0,15 untuk bagian atas dan bawahnya om bro ya nanti kita lihat hasilnya om bro ya oke om bro jadi ini untuk bagian kabel bagian pulser dan bagian coil sudah saya pasang semuanya maaf tadi gak ke video om bro ya karena memang baterai saya tadi lagi habis jadi ini videonya langsung di bagian pemasangan kupu-kupunya om bro ya atau gigi delko nya om bro oke ini udah masuk selanjutnya tinggal kita pasang rotor dan bagian tutupnya terus kita coba om bro oke om bro jadi untuk pemasangan delko ini udah sempurna udah selesai om bro ya selanjutnya kita tinggal ganti saja untuk seal bagian luarnya ini om bro ya karena seal bagian luarnya sudah keras jadi diganti sekalian oke ini udah keras om bro ya nah kita kasih yang baru nah ini mantap om bro ya dia sealnya timbul lanjut kita pasang dan kita coba om bro oke om bro alhamdulillah ini mobil sudah nyala delko sudah kepasang dan menggunakan soket aslinya om bro ya jadi untuk soket yang bawaannya ini yang di bagian dari kabel body ini tadi sudah saya rubah menggunakan aslinya terus disini untuk peremajaan bagian sensor-sensor ini juga udah diremajain semuanya om bro ya ini bisa dilihat kabelnya berantakan karena memang seperti itu om bro ya awalnya nanti dirapikan om bro ya karena kondisinya sudah malam jadi untuk proses ngerapikan kabelnya di video berikutnya om bro tadi juga ini dipasang termostat om bro ya nah itu masih kelihatan etes nanti dibongkar di lim lagi diperbaiki lagi jadi untuk video kali ini seperti itu aja om bro ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton